Ya saudara, memberingati Hari Pers Nasional, Polres Tabo Semarang adakan vaksinasi booster gratis bagi rekan media. Tak hanya itu, para rekan media Kapolres Tabo Semarang beserta jejara-jauh melakukan anjang sana ke rumah wartawan yang sakit, serta melakukan siarah ke makam wartawan. Kira-kira seperti apakah suasananya, yaitu peringatan Hari Pers ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai bentuk apresiasi kepada rekan media sebagai gerda terdepan penyampaian informasi kepada publik, Polres Tabo Semarang mengadakan vaksinasi booster dosis pertama dan kedua yang ditujukan kepada rekan media. Bertempat di lobi kantor Polres Tabo Semarang pada kamis siang. Dalam rangkaian acara ini, para wartawan senior juga dilibatkan dalam melakukan pelatihan pengolahan konten audiovisual yang diikuti oleh para humas dari Polsek dan Polres yang ada di kota Semarang. Yang pertama, kami dari Polres Tabo Semarang mengucapkan selamat hari pers nasional ke-28. Semoga ke depan pers, media, Republik Indonesia semakin keren, semakin hebat dalam memberikan pelayanan dan memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas kepada masyarakat, bangsa, dan bangsa. Tak hanya itu, para wartawan Kapolres Tabo Semarang beserta diajarannya melakukan kunjungan ke rumah rekan-rekan wartawan yang sakit dan tidak bisa kembali produktif. Hal ini merupakan bentuk dukungan moral dan juga finansial agar rekan-rekan wartawan dapat segera pulih. Setelah melakukan kunjungan ke rumah wartawan, para rombongan berpindah ke salah satu makam wartawan untuk melakukan sejarah kubur. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang